Polisi telah menetapkan YA kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka terkait kematian Dante. 6 tahun anak Tamara dengan Anggar Dimas yang meninggal dunia di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penetapan status tersangka ini disematkan ke YA setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Kamis 8 Februari 2024 kemarin. Tapi Tumas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisham Indradi mengatakan penangkapan terhadap YA sendiri dilakukan hari ini di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini kata AD Ari pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap YA yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum itu, polisi tengah mendalami adanya unsur kelalaian dalam kasus kematian Dante. 6 tahun anak artis Tamara Tiasmara yang meninggal dunia diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Meski begitu, pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan pasal lain dalam kasus ini. AD Aring menambahkan YA ditangkap di kediamannya di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Usai ditangkap, YA digiring aparat kepolisian kema Polda Metro Jaya Jumat pagi. YA tiba sekirap pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Direktorat Risersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan menumpangi mobil penyidik. Sambil menunduk, kekasih Tamara itu dibawa ke dalam gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kini, YA resmi jadi tersangka, namun sebelumnya keluarga Tamara tak pernah curiga dengan gelagat YA. Tia, ibu Tamara, mengaku ia dan keluarga telah percaya dengan YA. Dikatakan Tia, YA sudah dekat dengan keluarga termasuk mendiang Dante, anak Tamara dari pernikahan dengan DJ Anggar Dimas. Bahkan kata Tia, YA kerap menemani Dante berenang sebelum insiden naas terjadi. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Masinpos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.